Sekarang kita masuk ke matanya ya Yang pertama kita masuk konjuntivitis Konjuntivitis ini ada bakteri, virus, sama alergi ya Tergantung penyebabnya apa Kalau bakteri ya banyak bakteri Kalau virus penyebabnya virus Nah kalau alergi dia banyak sekali tipe-tipenya Ada yang konjuntivitis vernal, konjuntivitis flicten, konjuntivitis atopik, konjuntivitis iatrogenic ya Nah tipe-tipe reaksi diversifitasnya beda-beda ya Teman-teman ingetin aja yang flicten Flicten dia reaksi empat ya Sisanya reaksi satu semua Jadi teman-teman jangan ambil-ambil memori ya Ingatnya flicten itu empat, sisanya satu semua Pertama kita masuk ke konjuntivitis virus Semua konjuntivitis pasti ada triasnya ya Yaitu merah, bersekret, dan visus tidak terganggu Jadi visusnya tidak boleh terganggu Etiologi yang paling sering apa? Kalau viral paling sering adenovirus Ini yang paling sering teman-teman ya Terapinya cukup artificial tear saja Teman-teman ya, gak perlu repot-repot ya Cukup artificial tear saja nanti dia akan sembuh sendiri Dan kalau konjuntivitis, ya injeksinya pasti injeksi konjuntiva ya Jadi injeksinya itu dari konjuntiva ke arah hitam-hitamnya ya Seperti ini Berikutnya yang kedua tersering adalah herpes Teman-teman ya, herpetik virus Ini kalau herpetik virus ya pasti dia ada herpesnya ya Bisa herpes hoster, bisa herpes simplek Biasanya dijumpai dengan ini Dari perisian labnya terdapat pewarnaan Dari GEMSA ada giant cell atriptis Giant cell pada perisian GEMSA nyapuk Nah, terapinya gimana? Kalau dia herpes hoster, sama Kayak yang kulit ya, 5x800, 10 hari Kalau simpleks, dia 5x400 Kalau yang primer, 7 hari Kalau yang sekunder, 5 hari Berikutnya, konjuntivitis bakteri Konjuntivitis bakteri ini sama Mata merah, sekret, dan virusnya tidak turun Cuma bedanya apa? Ini sekretnya muko prurren, jadi sekretnya pus Bisa keteologinya pasti bakteri Yang pertama, Stapilococcus pneumonia Ini tersering Atau tidak, hemovirus algepius Antara duanya tersering Nah, dia ada gejelakasnya Gejelakasnya apa nih? Kalau papan mata terasa lengket, terutama saat bangun pagi Jadi kalau virus bakteri Dia saat bangun pagi, dia akan banyak belenya Dan dia akan terasa lengket Seperti itu Ya, mau gak mau kita terapinya antibiotik topikal Kita bisa pakai chlorophenicone terlebih dahulu Ini yang paling murah Kalau pada bayi, dia ada gonorokia Atau gonore Seperti itu Kenapa pada bayi bisa muncul gonore? Karena dia lahirnya melalui jalan lahir Disitu ada infeksi gonore Kalau ibunya ada keputihan Nah Tentang saya bagaimana? Kalau gonore Kalau gonore, kita injeksi setiap akson saja Kalau dia bayi atau anak, kita langsung saja 125 mg IM-nya single dose Tapi kalau para dewasa, ya 250 mg Kalau profilaksisnya bisa berikan perak nitrat Tapi kalau gak ada, teman-teman bisa berikan koloram saja Yang penting teman-teman berikan antibiotik Boleh genta, boleh koloram Jadi kalau ibunya ada gonore Kita bisa berikan genta misin salep mata Atau koloram fenikor salep mata Tergantung sediaan apa Jadi jangan nunggu sampai konjunktivitis dulu ya Ada yang ingin tanyakan? Oke, ada satu bentuk infeksi yang dari parasit teman-teman ya Yang dari parasit itu adalah kelamidia trakomatis Dia mengkopororan dan disertai reaksi follicle ya Kalau trakoma, ya kita berikan tetraslikin atau eritromisin ya Yang tetes Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Oke, gak ada ya Kalau gak ada ini rangkumannya teman-teman ya Kalau dia konjunktivitis bakterial sederhana Kita bisa berikan koloram Tapi kalau dia gonokokal Ya kita lebih baik gunakan yang IM nih teman-teman ya Tapi kalau gak ada IM teman-teman Sementara bisa kasih tetes mata yang koloram Kalau klamidia pakai tetra Kalau trakoma juga pakai tetra Dia ingin tanyakan sampai sini Oke, gak ada Kalau gak ada kita masuk ke konjunktivitis alergi Nah, konjunktivitis alergi tadi banyak bentuknya ya Nah, banyak-banyak bentuk ini kita pakai kata kunci saja ya Kalau dia atopi Pasti dia ada riwayat atopi ya Seperti itu Kalau dia konjunktivitis vernal Dia ada kata kunci ini Cobblestone atau trantasdot ya Jadi kalau di soal ada kabelstone atau trantasdot Teman-teman langsung jawab aja konjunktivitis vernal ya Kalau konjunktivitis flictenularis Dia ada kata kuncinya Flicten teman-teman ya Kalau hiatrogenik Karena dia habis pakai obat-obatan biasanya Salahannya beda ya Kalau atopi kita berikan anti-histamin oral saja ya Tapi kalau fernal, fernal ini kita harus berikan selma stabilizer Jadi kita berikan selma stabilizer yang tetes Kalau yang flicten kita berikan anti-histamin saja Yang hiatrogenik kita berikan anti-histamin saja Jadi yang kita berikan obat tetes itu adalah yang konyktivitis fernal Nah, inilah bentuk kabelstone tadi teman-teman ya Seperti batu karang Batu karang Ini kabelstone Kalau yang terantas dot itu ini teman-teman ya Terantas dot Putih-putih ini Stabilizer-stabilizernya Nama sediaannya adalah chromoglycat 2% teman-teman ya Ada yang ingin tanyakan habis ini Oke, ini yang rangkuman dari virus, bakteri, kelamidia, sama alergi ya Ada yang ingin tanyakan? Oke, nggak ada Oke, kalau nggak ada kita masuk ke pterigium teman-teman ya Oke, pterigium ini dia tumbuh teman-teman ya Jadi putih-putih ini tumbuh ke arah ini Ke arah hitam hitam bola matanya ya Itu yang tumbuhnya dijadikan fibrofaskuler teman-teman ya Yang berbentuk segitiga Terapinya kita berikan, kita bisa ekstripasi pterigium ya Kalau dia sudah menganggung penglihatan Tapi kalau belum ya sudah, kita berikan antiragang saja ya Nah, derajat pterigiumnya ada banyak nih teman-teman ya Derajat pterigiumnya ada 4 Yang pertama, derajat 1 Derajat 1 ini hanya pada daerah limbus teman-teman ya Jadi dia cuma daerah limbus saja Kalau derajat 2, dia sudah melebihi limbus tapi nggak melebihi 2 cm Jadi dia di bawah 2 mm Kalau derajat 3, dia sudah antara 2 sama 4 ya Biasanya dia sudah melebihi 2 mm Nah ini Dia sudah melebihi 2 mm Nah kalau derajat 4 teman-teman Dia sudah melewati pupil ya Jadi derajat 3 ini antara derajat 2 sama derajat 4 Tapi dia belum melewati pupil ya Seperti itu Cuma kalau dia sudah melewati pupil teman-teman Itu mau nggak mau kita Ya sudah harus diangkat teman-teman ya Karena kalau melewati pupil Dia mengganggu jalannya cahaya Jadi jalannya cahaya itu kayak terhalang orang itu Jadi orangnya terlihat buram seperti itu Nah sekarang dedenya teman-teman Dedenya adalah Pesedo Petyrgium Nah apa bedanya Pesedo Petyrgium sama Petyrgium teman-teman ya Kalau Petyrgium Dia kalau kamu tes sonde Jadi kamu masukin sonde ini Kamu masukin batang seperti itu Dia nggak bisa masuk teman-teman ya Tapi jangan lupa tes sonde ini di bios dulu ya Pakai obat tetes yang bios itu teman-teman ya Kalau misalnya Pesedo Petyrgium Dia bisa masuk teman-teman ya Jadi saat kamu masukin itu dari bawahnya Kamu itu bisa masuk ya Tapi jangan kamu cutut top loss gini Nggak ya Kamu datar aja Coba ke arah bawahnya bisa nggak masuk Seperti itu Susah membedakannya dari kasat mata ya Harus dilakukan tes sonde Biar kita tahu ini Peseudo atau Petyrgium Seperti itu Sudah yang ditanyakan Kalau misalnya masih grade 1 grade 2 Dikasih apa Sama obat tetes Obat tetes anestesinya ya Obat tetes biar nggak sakit Maksudnya biar nggak sakit ini apa Anestesinya ya Kalau obat tetes anestesinya itu pakai pantokin Teman-teman ya Biasanya kalau teman-teman Kalau di Indonesia teman-teman ya Di Indonesia itu obat tetes mata itu Didominasi oleh satu merek teman-teman ya Yang merek itu lah Tau lah teman-teman ya Yang beli depannya C Nah Kalau teman-teman yang pakai merek itu Teman-teman cari yang warna pink Itu isinya pantokin Nah itu adalah obat anestesi Anestesi di mata Nah dia ada banyak sediaannya Ada yang 0,5% Ada yang 1% Ada yang 3% ya Tergantung kamu mau pakai apa Semakin tinggi sediaannya Berarti efek anestesinya semakin kuat ya Nah Kalau yang masih grade 1 grade 2 Teman-teman ya Ini kamu jangan Dibiarin gitu aja Teman-teman ya Grade 1 grade 2 grade 3 ini Kalau dia merah teman-teman Kamu berikan anti-inflammasi Kamu bisa berikan Augentonik Teman-teman ya Meraknya ya Sendok augentonik tadi Itu isinya Anti-inflammasi semua Seperti itu Nah Kenapa kita gak boleh Memilikan dia inflamasi Kalau dia inflamasi Merah-merah kayak gini Dia akan tumbuh ke dalam Seperti itu ya Tapi kalau dia tenang Matanya tenang Seperti itu Dia pertumbuhannya Akan Gak sampai ke dalam Seperti itu ya Nah suatu saat Kalau dia infeksi Ada konjuntivitis Seperti itu ya Itu harus cepat-cepat Kamu tangani Biar apa? Biar dia gak sampai ke dalam Seperti itu Jadi intinya Cegat Jangan sampai mata itu merah Kalau itu matanya merah Kita bisa berikan Yang argentonik tadi Teman-teman ya Ya harganya gak terlalu mahal Kok sekitar 50 ribu Tapi gak ditanggung oleh BPJS Ya ada yang ingin tanyakan Sampai sini Gak ada Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke Pingwekola ya Pingwekola itu apa? Itu dia ada Nodul putih Kekuningan ya Di skleranya Seperti itu Karena dia tubuhnya Ada di sklera Ya dia gak apa-apa Dia gak Enggak mengganggu Jalan Jalan penglihatan Dia gak mengganggu Terapinya konservatif saja Gak apa-apa Kalau gak ada keluhan Atau kalau misalnya Sudah terlalu besar Kita eksisi pingwekola nya Ya Kita ingin tanyakan Sampai sini Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke Episkleritis sama skleritis Teman-teman ya Kalau episkleritis Dia merah-merahnya Supervisial Dia merah-merahnya Supervisial Dan dia gak ada Penyakit sistemik Biasanya unilateral Kalau kamu tes Fenylefrin Dia merah-merahnya Akan berkurang Kalau skleritis Teman-teman Dia Kalau kamu tes Fenylefrin Dia gak berkurang Dan dia biasanya Bilateral Dan ada penyakit sistemik Jadi dia disertai Dengan penyakit sistemiknya Karena kita cundikanya Dia ini autoimun Nah kita bahas Yang skleritis aja Karena Kalau episkleritis Ya dia Biasa aja Kita tetap Artifisial Atau stereotopikal Juga pun Nah yang bahaya Itu skleritis Ini yang bahaya Jadi ada dua tipe Yang non-nekrotizing Sama snekrotizing Kalau non-nekrotizing Dia bisa skleritis Difusa Atau nodusa Nah ini teman-temannya Kalau yang dia difusa Dia cuma merah-merah saja Tapi kalau sudah sampai Ada nodus Ini dia nodusa Nah tapi kalau sudah sampai Item-item kayak gini Teman-temannya Item-item kayak gini Ini dia sudah nekrosis Jadi skleritis nekrosis Necrotikans Patopiologinya gimana sih dok Itu dia autoimun Jadi dia autoimun Jadi karena dia autoimun Kita laksananya Kita berikan NSAID Atau corticosteroid Kalau NSAID Untuk nyeri-nyeni saja Atau untuk autoimun Dia corticosteroid Nah Kalau dia nekrotizing Sanktelitis Berarti dia gak mempan lagi Pake corticosteroid Kita bener-bener harus Pake agen-agen Immunosuppressan Karena dia sudah Autoimunnya sudah sangat parah Dan dia kalau sudah nekrosis Ya kita mau gak apa Bedah ya Daripada itu Jadi sarang bakteri Yang ada yang ingin tanyakan Sampai sini Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke Conjunctivity Sika Apa itu Conjunctivity Sika Itu adalah Dry Eye Syndrome Jadi Air matanya itu Kering Seperti itu Atau sedikit Jadi dia matanya jadi kering Dia ada respecternya Penyebabnya sampai saat ini Gak diketahui Tapi ada respecternya Yang pertama Umur Biasanya pada orang tua Atau gender Pada wanita lebih sering Atau memakai medikasi-medikasi Seperti kelamaan Pakai anti-histamin Kelamaan pakai Di kongestan Seperti ya Lalu ada Dari medical conditionnya Seperti apa Misalnya dia ada Penyakit-penyakit sistemik Diomatis atletis Diabetes Teman-teman ya Atau environmental condition Exposure ke Asap-asap Seperti itu Atau other factor Ya Nah ini salah satu komplikasi Dari lasik Teman-teman ya Salah satu komplikasi Lasik itu Dry Eye Syndrome Ya Makanya kenapa Orang habis di lasik Diberikan artificial tears Gejalanya Orang itu akan terasa Seperti berpasir Ya Karena dia permukaannya Permukaannya Enggak ada Si pelumasnya Jadi dia ngerasa Kayak permukaannya Itu berpasir Nah kita lakukan Uji skimmer Untuk diagnosisnya ya Kita lakukan uji skimmer Kita pasang Kertas saringnya Teman-teman ya Ini kertas khusus Kita tunggu 5 menit Ya Harusnya dia Sampai 10 mm Harusnya Tapi kalau dia Enggak sampai 10 mm Cuma segini aja Berarti dia matanya kering Kita ingin tanyakan Sampai sini Enggak ada Kalau enggak ada Kita masuk ke Perdarahan Subkonjunktiva Karena dia Ada darah Di subkonjunktiva Dia enggak Mengganggu Penglihatan Teman-teman ya Dia sama sekali Enggak ganggu Penglihatan Etiologinya apa Etiologinya banyak Bisa trauma Bisa karena ada Inflamasi Bisa hipertensi Atau ruptur spontan Biasanya paling sering Ruptur spontan ini pada apa Pada penyakit-penyakit Keganasannya Leukimia Faktor resikonya Dia ada tekanan mendadak Bisa mengedan Batuk kuat Atau bersin Nah Tandang-tandang Kejalanannya Kamu akan nampak Warna kemerahan Di Konjunktivanya Seperti ini Dia warnanya Cerah sekali Merahnya Terapinya apa Ini self-limiting Jadi gak perlu Dikasih obat-obatnya tes Gak perlu Ini self-limiting Kadang pasannya panik Kamu edukasi Gak perlu panik Ini self-limiting Dan gak perlu Obatnya tes Yang kita lakukan Cuma dua Yaitu kompres dingin Dan kompres hangat Kompres dingin Saat masih akut Saat masih awal Masih akut Nah nanti setelah Satu hari Dua hari Baru diganti Ke hangat Kenapa awal Pakai dingin Biar pedarahannya Gak makin melanjut Biar dia Fasor konfliksi Nah nanti Kalau dia sudah Dua sampai tiga hari Dia kan sudah Membeku Sudah ada Pembekuan darah Nah kita pakai Kompres hangat Biar apa Biar ini Diserap kembali Seperti itu Jadi ini adalah Self-limiting Nanti diserap kembali Yang ingin Tanyakan sampai sini Nah sudah Kalau tidak ada Kita masuk ke Seroftalmia Seroftalmia ini Kekunangan vitamin A Ini ada derajatnya Kalau derajat A Satu A itu artinya Konjunktiva Ingat saja Satu berarti konjunktiva Satu B B ada B Bitot berarti ya Nah X2 Dua berarti setelah Konjunktiva ada apa Ada kornea X3A berarti Ulkus kornea Di bawah 50% X3B berarti Ulkus kornea Di atas 50% Kalau XN Berarti seroftalmia Naik Buta senja N Naik Seperti itu Kalau XS Atau 5 Atau bisa kita sebutnya XS Itu adalah Seroftalmia scar S scar Dia punya punya Ada primer atau sekunder Kalau primer Dia kurang vitamin A Kalau sekunder Dia ada malabsorpsi Ini gambar-gambarnya Ini gambar-gambarnya Dosisnya Nah Apa tata laksananya Sekarang Tata laksananya Karena dia kurang vitamin A Kita berikan vitamin A Dosisnya Ngingkrutin usia anak Kalau dibawa 6 bulan 50 ribu EU Berarti setengah Biru Kalau 6-12 bulan 100 ribu EU Berarti biru 1 tablet biru Kalau lebih dari 11 bulan Berarti 200 ribu EU Berarti 1 tablet merah Kalau dia XN Sama 1 A Kita berikan hari Situ saja Tapi kalau sudah sampai Bitot Sampai ganggu Kekorneanya Apalagi sampai X3 Kita berikan pada hari Ke 1 2 Dan hari ke 14 Kita ingin tanyakan Sampai sini Kalau tidak ada Kalau tidak ada Kita masuk ke Mata merah Fisus turun Yang pertama Ada keratitis Subtitis sama glaucoma Sebelumnya Kita masuk dulu Ke anatomikornea Jadi kornea itu Transparan Jadi dia transparan Dan dia adalah Media refraksi terbesar Di atas 43 dioptri Biasanya Itu besar sekali Media refrasinya Karena dia Media nya transparan Suatu saat Kalau ada infeksi Dia ada infeksi Terus dia jadi keruh Itu akan mengganggu Penglihatan Nah Nah Kasnya apa Kalau kena tipis Infiltratnya positif Jadi ada infiltrat Di korneanya Jadi korneanya Ada yang Bagian buramnya Bukan lensanya Di korneanya Ada buram Kalau teman-teman Tidak tata laksana Keratitis Dia bisa jadi Urkus Ini komplikasinya Nah Dia ada tanda kasnya Pertama mata merah Visus turun Nyeri Dan fotofobia Teman-teman Kadang kalau sudah parah Dia ada bleparus Pasme Jadi Si Lompat matanya Dia akan turun Seperti itu Tapi tanda kasnya Ini adalah fotofobia Ini Jadi dia kalau Melihat cahaya Itu kayak silau Banget Seperti itu Dan injeksinya Dia istri liar Beda dengan Yang konstruktifan Tadi Nah Dia ada gambaran Kasnya Dari Bentuk lesinya Kalau bakteri Geram positif Dia batasnya tegas Dan tidak meluas Dia cenderung putih Ke abu-abuan Warna ini Kalau dia geram negatif Dia cepat meluas Biasanya Dan disertai dengan Hipopion Biasanya Dan dia lebih cepat Terjadi perforasi Kalau ia geram negatif Kalau virus gimana Kalau virus Dia infilitatnya Berbentuk dendritik Kalau jamur Dia ada lesi satelit Nah Kalau protozoa Amoba Dia ada ring shape lesion Jadi berbentuk ring Nah ini gambar Ini skemanya Seperti itu Kalau dia dendritik Kayak gini Kayak bentuk akar-akar Ini kebentuk virus Teman-teman Kalau dia Yang kayak C Gini teman-teman Yang numular Ini kemungkinan Yang bentuknya bulat Seperti ini Kemungkinan dia bakteri Seperti itu Nah Dia ada Bentuk khasnya Kalau solster Kalau solster keratitis Itu dia Biasanya titik-titik Seperti ini Biasanya Tapi gak tentu pasti Bisa jadi dia juga Sampai ke Dendritik Bisa jadi dia titik-titik Seperti itu Nah ini ya Bentuk lesi Dendritiknya Kelihatan benar Nah yang ini Dia amoboid Ini amoboid Dia amoba Dia bentuknya Seperti ring Seperti itu Nah yang kayak gini Baru bakteri Dia bentuknya putih Abu-abuan Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Kalau solster Dia ciri khasnya Biasanya titik-titik Seperti itu ya Kalau dia herpes Dia biasanya Dendritik Tapi gak Gak pasti juga Tergantung Nanti Tergantung apa itu Manifestasi masing-masing Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Dari gambar-gambar tadi Kalau gak ada Kita masuk ke komunikasinya Nah Dia saat sembuh Teman-teman ya Dia bisa terbentuk Sekar Teman-teman ya Nah kalau terbentuk Sekar Mau gimana lagi Seperti itu Tapi gak semua Terbentuk sekar Gak semuanya Tapi ada beberapa Yang terbentuk sekar Atau bahkan Dia bisa sampai Meluas infeksinya Bisa sampai ke Iritis Iridociclitis Atau ada Desematoccal Yaitu penonjolan kornea Karena peradangan Jadi korneanya Dia menonjol Atau kalau sudah parah Dia perforasi kornea Terus dia meluas Jadi part of thalmitis Dan bisa penonjolnya Kita pakai Fluorescent test Jadi kita Tetes Setelah Setelah Pewarnanya Terus nanti kita Bersihkan dengan NACL Nanti setelah Pewarna yang menempel Di bagian ini Yang di bagian Invitat Dia akan menempel Terapinya apa Pertama Identifikasi penyebabnya Ini bakteri Atau virus Dari bentuk-bentuk Bentuk-bentuk Lesinya tadi Terus kita berikan Atropin juga Untuk apa Atropin ini Kalau dia ada Ulkus Kalau dia enggak ada Ulkus Enggak usah Kalau dia ada Ulkus Kita berikan Atropin Itu untuk Menjaga sinekia Jadi jangan sampai Ada perlengketan Nah Pemberian atropin ini Hati-hati Pada orang tua Kalau pada orang tua Takutnya dia jadi Glaucoma Sama pada bayi Jangan Tapi kalau pada orang Dewasa biasa Kita berikan atropin Ada yang ditanyakan Sampai sini teman-teman Setelah lagi Kalau yang fungal Dia ada ciri khas Ada kata kunci khas Yang disoal Yaitu Triwet trauma Dengan tumbuhan Jadi habis tertusuk Ranting pohon Habis tertusuk Daun Seperti itu Itu Lebih ke arah fungal Kalau dia pakai Lensa kontak Atau Rewet berenang Dengan lensa kontak Itu amuba Biasanya Dia ingin tanyakan Sini Enggak ada Ini sediaan-sediaannya Yang ada teman-teman Kalau kreativis bakterial Kita bisa berikan Salep Chrorafenicol Atau tetes mata Chrorafenicol Juga boleh Teman-teman Tapi kalau yang viral Yang ada itu Ganci klovir 0,15% Kalau ketes fungal Yang ada itu Naltamisin 5% Atau amfoterisin Base 1,5% Cuma dua itu yang ada Ada yang ingin tanyakan Sampai sini kalau tidak ada kita masuk ke ulpus cornea ulpus cornea ini